Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar tematik Tema 2, subtema 1, pembelajaran 6 materi tentang wujud benda Disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Ayo membaca Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol air mainannya dengan air Dengarkan ustazah akan membacakan teks percakapan berikut ini Antara Benny dan ibunya Benny, bu dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair Apa yang dimaksud dengan benda cair bu? Ibu menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya air, minyak, dan sirup Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu Pada teks percakapan tadi berisi tentang wujud benda cair Kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda Wujud benda itu ada tiga anak-anak Yang pertama ada pada cair dan gas Hari ini kita akan belajar wujud benda cair Jadi benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah Sesuai dengan bentuk tempat atau wadanya Contoh seperti yang tadi Benny mengisi pistol mainannya dengan air Maka bentuk airnya akan menyesuaikan Akan sama dengan bentuk pistol mainan tersebut Ustada akan membacakan teks lagi ya Tentang wujud benda Wujud benda Dilihat dari wujudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya klereng, batu, dan pensil Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadanya Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditutup Nah anak-anak Dari bacaan tadi kita akan mencari tahu Tentang makna kata dari kata-kata pada pajak bacaan tadi Yang pertama Kata wujud Kira-kira maknanya apa ya? Iya Memiliki makna rupa atau wujud yang dirabah Kata yang kedua yaitu ukuran Maknanya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Kata ketiga padat Memiliki makna benda yang isi dan bentuknya tetap Kata yang keempat yaitu cair Makna katanya Iya Bersifat seperti air atau encer Kata yang terakhir yaitu gas Gas memiliki makna kata ringan Bersifat seperti udara Bagaimana anak-anak sudah paham ya makna kata Dari wujud, ukuran, padat, cair, dan gas Ternyata anak-anak Wujud benda itu banyak contohnya yang ada di sekitar kita Berikut contoh benda padat yang ada di sekitar kita Ada simpai, ada meja, ada rak buku, ada kursi, ada kulkas, dan masih banyak lagi Selanjutnya yaitu contoh benda cair yang ada di sekitar kita Ada di rumah ya Ada kecap, ada air, ada sirup, ada minyak, dan masih banyak lagi Selanjutnya yaitu contoh benda gas di sekitar kita Ada balon, ada uap air, ada gas LPG Anak-anak kelas 2 ini sekarang sudah mulai belajar perkalian Untuk memudahkan mengingat perkalian Lagu di bawah ini dapat membantu Anak-anak belajar perkalian Nyanyikan bersama-sama ya Anak-anak dengarkan Selanjutnya yaitu contoh benda cair yang ada di sekitar kita Selanjutnya yaitu contoh benda cair yang ada di sekitar kita Mari kita jumlahkan Ayo kawan Siapa tahu jawanya Nah itulah lagu belajar perkalian Bagaimana anak-anak sudah bisa ya Nah sekarang mari kita melanjutkan pembelajaran perkalian Benny mempunyai satu pistol air Edo juga mempunyai satu pistol air Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air Berapa jumlah pistol air tersebut? Nah disini kita umpamakan pistol itu di dalam perkalian Jadi tadi pistol Benny satu Edo satu lalu Udin juga satu Berarti ada tiga orang membawa pistol untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian Tiga orang membawa pistol Dikali masing-masing satu Maka Tiga dikali satu sama dengan tiga Sama artinya dengan Tiga dikali satu sama dengan satu Ditambah satu ditambah satu Sama dengan tiga Bagaimana mudah bukan? Selanjutnya kita akan latihan soal Soal yang pertama Empat dikali dua Diubah dalam bentuk penjumlahan menjadi Dua ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Jadi duanya ada empat Lalu dijumlakan menjadi Dua ditambah dua Sama dengan empat Empat ditambah dua Sama dengan enam Enam ditambah dua Sama dengan delapan Jadi Empat dikali dua Sama dengan delapan Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai ya Anak-anak Jangan lupa Dipelajari lagi Dan jika masih belum paham Bisa ditanyakan ke guru wali kelas Masing-masing Tak ada henti-hentinya Ustazah memberi pesan kepada Anak-anak tercinta Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy Quran Don't forget to obey your parents And be careful Sampai bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh